Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah jurnal tentang pemodelan sistem prediksi tanaman menggunakan algoritma decision tree Disini, kami beranggotakan 3 orang, yang diantaranya saya sendiri, yaitu Rizal Fadila, Ahmad Yunus, dan Muhammad Ridwan Sebelumnya, apa itu decision tree? Decision tree adalah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon Yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau resiko Konsep dari decision tree itu sendiri adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan pernyataan bersyarat Yang meliputi cabang untuk mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan Oleh karenanya, metode itu disebut tree karena bentuknya menyerupai pohon yang memiliki banyak cabang Lalu, cara kerja dari decision tree itu sendiri Berikut adalah cara kerjanya Pertama, decision tree dimulai dengan satu node atau simpul Kemudian, node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan-pilihan yang ada Selanjutnya, setiap cabang tersebut akan memiliki cabang baru Sampai dimana tahap terakhir dari simpul atau node Tidak dapat mengklasifikasikan simpul lebih lanjut Sehingga, simpul tersebut akan menjadi simpul akhir Atau biasa disebut dengan simpul daun atau leaf node Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik, nama saya Ahmad Junius Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya Data yang dikumpulkan pada penelitian ini Yalah data iklim atau cuaca Serta hasil produksi tanam pakan Yang dimana data ini diambil dari produksi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara Dari tahun 2008 sampai tahun 2015 Dimana jenis tanaman yang diteliti yalah Jagung, kacang tanah, padi, ubi jalar, dan ubi kayu Data-data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lalu data yang telah dikumpulkan di tadi Akan dilakukan data preprofishing Dimana data preprofishing ini memiliki dua tahap Yang pertama yaitu cleaning data Yang dimana kegiatan di dalamnya adalah Membuang duplikasi data Memeriksa data yang tidak konsisten Dan memperbaiki kesalahan data Seperti kesalahan cetak Atau data yang tidak memiliki nilai Atau bisa disebut dengan missing value Lalu tahap kedua ada transformation Pada bagian ini data yang telah dibersihkan Akan dilakukan proses transformasi Yang dimana mengubah data numerik pada harga produksi Akan diubah menjadi data nominal Proses ini dilakukan dengan menggunakan Metode binning Yang yakni equal with binning Dimana metode ini membagi data Menjadi k interval dengan ukuran yang sama Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya Untuk bagian selanjutnya Merupakan bagian hasil Dimana dalam proses klasifikasi ini Atribut yang akan digunakan adalah Sebagai berikut Yang pertama ada suhu dengan celsius Lalu yang kedua ada rata-rata dengan persen Ketiga ada curah hujan dengan milimeter Lalu keempat ada lama penyenaran dengan jam Lalu terakhir ada hasil produksi dengan ton Lalu selanjutnya terdapat sebuah tabel Yang akan menunjukkan Akurasi dari setiap jenis pangan yang dihitung Pertama disini ada jagung Dengan akurasi 62,5 Kedua ada kacang tanah Dengan 71,6% Lalu ketiga ada padi dengan 72,5% Keempat ada ubi jalar dengan 62,5% Kelima ada ubi kayu dengan 78,3% Proses ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi WK Yaitu perangkat untuk prosifikasi Perangkat lunak ini menerapkan berbagai algoritma machine learning Untuk melakukan beberapa proses yang berkaitan dengan sistem Temu kembali informasi atau data mining Dari tabel ini Akan didapatkan akurasi secara keseluruhan Dari model adalah 69,48% Lalu selanjutnya terdapat gambar Yang akan memvisualisasikan Mengenai decision tree Disini terdapat gambar A Yang merupakan tanaman jagung Disini pada tanaman jagung Suhu akan menjadi simpul akar Dimana suhu ini akan mempengaruhi Hasil produksi dari tanaman jagung tersebut Dimana apabila suhu tersebut Memiliki rata-rata lebih dari 22,95 celsius Maka produksi dari tanaman jagung akan lebih tinggi Hasil tersebut berlaku juga pada tanaman kacang tanah Pada gambar B Juga pada gambar padi Pada gambar C Dan juga tanaman ubi jalar pada gambar D Untuk tanaman ubi kayu tersendiri Memiliki sedikit perbedaan dari tanaman yang lain di atas tadi Untuk ubi kayu Atribut yang mempengaruhinya adalah Pertama kelembaban Kedua curah hujan Serta suhu Dengan tiga atribut tersebut Maka Terdapat dua kemungkinan Untuk Tanaman ubi jalar Mengalami Produksi Tanaman yang lebih tinggi Yang pertama Apabila kelembaban lebih kecil atau sama dengan 83,14% Dan juga pada curah hujan yang lebih besar dari 7,12 mm Maka ubi kayu akan memiliki hasil produksi yang lebih banyak Lalu kemungkinan kedua Apabila Hasil dari nilai curah hujan lebih kecil atau sama dengan 7,12 mm Akan diperhitungkan juga dengan suhu rata-rata Yakni Lebih dari 23,49 derajat celcius Maka Hasil produksinya juga akan lebih tinggi Dengan nilai akurasi secara keseluruhan Yaitu 69,48% Maka Model dari decision tree ini Dapat membantu para petani untuk Mempertimbangkan tanaman Apa yang akan diproduksi Dengan memperhatikan keadaan cuaca dan faktor lainnya Dengan harapan bahwa hasil produksinya akan lebih tinggi Daripada sebelumnya Sekian dari kami Mohon maaf bila ada kesalahan Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!